Intro Sepertinya saya melihat muka-muka yang sudah mulai lapar, betul atau tidak? Betul Tapi masih semangat ya saudara? Amen Sekarang boleh saudara lihat ke sebelah kanan kirinya? Boleh dilihat? Coba ngomong sama sebelah kanan kirinya Tetap semangat ya Tetap semangat ya Ada roh Tuhan di dalammu Ada roh Tuhan di dalammu Saudara Hari ini kau siap terima yang lebih lagi dari Tuhan Amen Untuk semua saudara yang siap terima yang lebih lagi katakan sama-sama Tuhan Hari ini Aku mau terima Setiap jatahku Yang terbaik Aku mau terima Yang ilahi Yang daripada Tuhan Biar kuasa firmanmu Yang mengubahkan hidupku Dan di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya katakan Amen Shalom sekali lagi Bapak-Ibu Saudara Juga shalom untuk semua saudara yang streaming Saya akan langsung masuk ke inti poin dari apa yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kita hari ini Setelah ini akan dilanjutkan oleh kakak saya Juga oleh papa saya Jadi saya akan coba sampaikan dengan cepat ya saudara Seperti yang tadi Ibu Linda sudah katakan Tuhan memberikan kepada kita para penuainya juga setiap kita Perjanjian padang gurun menjadi kebun buah-buahan Yang tertulis di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-15 Dan juga perjanjian kebenaran yang merekah Yang tertulis di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-11 Supaya cepat saya akan bacakan buat saudara Yesaya 32 ayat 15 Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan Saudara Apa yang dimaksud dengan perjanjian padang gurun menjadi kebun buah-buahan Saat saya renungkan saya pelajari Tuhan bicara seperti ini Padang gurun menjadi kebun buah-buahan Hanya bisa terjadi saat roh Tuhan sendiri Yang dicurahkan untuk setiap kita Amen Tanpa roh Tuhan tidak akan pernah terjadi yang namanya perubahan Seperti apa sih kebun buah-buahan dalam realita kehidupan kita Tuhan berkata seperti ini Pembalikan keadaan harus terjadi Dari yang mustahil jadi tidak mustahil Tidak ada lagi kekurangan dalam hidup kita Karena ada provision atau penyediaan yang daripada Tuhan Setiap aspek dalam hidup kita Menghasilkan buah-buah yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang Ini adalah perjanjian yang pertama yang Tuhan mau beri buat kita Lalu perjanjian yang kedua Di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-11 Saya akan bacakan dalam terjemahan Kitab terjemahan dalam bahasa Indonesia langsung Sebab seperti bumi menumbuhkan Terjemahan yang menumbuhkan apa yang ditabur di dalamnya Saudara kita sama-sama harus menyadari bahwa kuasa firman Tuhan lah yang sanggup mengubahkan hidup manusia Amin Yang sanggup mematahkan semua belenggu dosa Yang sanggup mematahkan semua kutuk Hanya oleh karena kebenaran kuasa firman Tuhan Lalu apa yang dimaksud dengan keadilan dan pujian saudara Keadilan dan pujian yang merekah atau ditumbuhkan Artinya adalah ada pemulihan segala sesuatu Ada damai jatera dan keagungan kemuliaan Tuhan Yang memenuhi dan menguasai hidup keluarga, kota, dan bangsa kita Siapa saudara disini yang mau melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi boleh angkat tanganmu Saya sungguh bersyukur, saya sungguh bersuka cita saudara Semua sangat responsif dan sangat haus dan lapar akan Tuhan Lalu saat saya berdoa Tuhan bagaimana supaya kita bisa, kami bisa menikmati perjanjian ini Ini adalah sebuah janji yang sangat luar biasa Suatu hal kerinduan hati Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup kita Dan Tuhan hanya katakan hal ini saudara Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan tersebut Satu-satu caranya adalah Masuk dan hidup dalam panggilan dan rencana Tuhan dalam hidup kita Yang percaya katakan amin Saudara Tuhan itu sudah memilih setiap kita Bahkan sebelum dari kandungan ibu kita, amin Kalau saudara ada di tempat ini itu bukan kebetulan Bukan sekedar Tuhan iseng suruh saudara datang ke tempat ini Juga untuk semua saudara yang streaming Kalau engkau hari ini menyempatkan waktu datang ke tempat ini Bukan karena sebuah kebetulan Karena Tuhan sudah pilih dan tetapkan setiap kita Dan Tuhan mau kita Kita masuk di dalam panggilan dan rencananya dalam hidup kita Saya punya panggilan yang berbeda Tuhan punya rencana dan tujuan yang berbeda dalam hidup saya Kakak saya walaupun kita bertiga bersaudara Kami masing-masing punya tujuan dan rencana dari Tuhan yang berbeda-beda Yang Tuhan mau adalah kita masuk di dalamnya Bukan masuk di panggilan orang lain Bukan masuk di tujuan Tuhan atas hidup orang lain Tapi Tuhan mau kita masuk ke dalam tujuan dan rencana yang Tuhan sudah siapkan Lalu saya tanya sama Tuhan Tuhan bagaimana caranya manusia itu kalau bisa dibilang tempatnya salah Manusia itu banyak salahnya, banyak dosanya Tuhan Kita seringkali sebulan yang lalu bisa baca Alkitab 10 pasal setiap hari Tapi mungkin di hari ini kita hanya bisa baca satu pasal Mungkin satu bulan yang lalu kita bisa berbahasa roh seminggu penuh Tapi di hari ini mungkin kita hanya berbahasa roh 5 menit Atau baru dalam kebaktian ini saja Lalu saya ngomong sama Tuhan Tuhan how, bagaimana Dan tiba-tiba ada hadirat yang begitu lembut Hadirat yang begitu manis Memenuhi saya saat itu Dan Tuhan berkata seperti ini Hanya rohku nak Yang sanggup membuatmu masuk Di dalam panggilan dan rencanaku Hanya roh Tuhan Yaitu roh kudus sendiri Satu pribadi yang sangat kita perlukan Untuk membuat kita terima semua janji Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Saya akan bacakan sebuah pewahyuan dari Tuhan sodara Yang membukakan roh, jiwa, dan pikiran saya Saya beberapa hari yang lalu Tahu dalam seminggu ini Saya sedang membaca, mempelajari buku God's Generals Atau palawan-palawan iman Yang ditulis oleh penulis buku Juga hamba Tuhan yang sangat luar biasa Yaitu Dr. Robert Lairden Dan ada satu bagian disitu Beliau berkata seperti ini Saya akan bacakan Saya minta sodara Sungguh memperhatikan hal ini Roh kudus tidak akan pernah Memaksakan dirinya kepada siapapun Dia tidak akan pernah menawarkan kepadamu Sesuatu yang tidak dapat kau terima Atau memintamu melakukan apapun Yang tidak dapat kau lakukan Roh kudus tidak bermaksud menyiksa jiwamu Mengusirmu Atau menekanmu Hingga engkau terisolasi Tapi dia datang Untuk menguatkan engkau Untuk melayani Tuhan Ia datang untuk memberikan Keberanian Kepekaan Dan kekuatan Yang harus kita katakan Hanyalah Mari datanglah roh kudus Jika hidup kita Memerlukan penyesuaian Dia akan mengungkapkan area tersebut Beserta rencananya Untuk mendewasakan kita Dan ini yang terpenting sodara Kerajaan surga Adalah kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita Hal lain di luar itu Akan membuatmu Kehilangan Keseimbangan Jadi untuk masuk Dalam panggilan Dan rencana Tuhan Kita butuh Roh kudus Dan seperti yang tadi Saya katakan Roh kudus itu Selalu tahu Yang terbaik Untuk setiap kita Dia tidak pernah Memaksa kita Atau menekan kita Melakukan sesuatu Yang tidak bisa Kita lakukan Tapi Dia akan Memampukan kita Memberikan kita Apa tadi Yang dikatakan Keberanian Kepekaan Dan kekuatan Tiga hal penting Untuk menjadi bekal Kita masuk Dalam panggilan Dan rencana Tuhan Sodara hari ini Ijinkan saya Melucuti iblis Dan menghancurkan Semua kuasa Dan pekerjaannya Melalui kesaksian Yang akan saya Bagikan sebentar ini Saya adalah Bukti nyata Bagaimana Tuhan Adalah Tuhan yang hidup Yang sanggup Mengubahkan Setiap keadaan kita Amin Sodara Sedikit cerita Sodara Saya ini Lulus kuliah Dengan kondisi Atau waktu Yang lebih lama Dari yang seharusnya Jadi kalau rata-rata Orang butuh sekian tahun Saya butuh waktu yang Sedikit lebih lama Sodara Lulus kuliahnya Dan problem Yang saya alami Adalah problema Klasik Kebanyakan mahasiswa Adalah kendala diskripsi Kalau disini Ada yang masih Anak muda Masih Berjuang dengan skripsinya Saya hanya mau katakan Semangat Tuntaskan Sampai garis akhir Amin sodara Dan saya sadar sodara Waktu itu Masa-masa itu Saya ini bikin Papa mama saya itu Deg-degan Karena ini gimana Ini anak lulus Apa gak lulus Saya tahu mungkin Hari-hari itu Orang tua saya Sekali lagi harus Mengangkat tangan ke surga Dan menyerahkan saya Ke Tuhan Karena diomongi susah Diomongi Kurang bisa saya dengar Dan mereka pun harus Menyerahkan saya ke Tuhan Dan sodara Ada satu hal yang Bikin saya juga Teranyu ya Mama saya Ibu Linda Yang tercinta Yang paling cantik Sedunia ini sodara Boleh tepuk tangan Buat Ibu Linda Dia adalah orang Yang sangat luar biasa Yang memberikan Begitu banyak dampak Dalam hidup saya sodara Dan saya tuh Lihat satu hari Di meja kerjanya Di dalam kamar Itu ada satu wadah Mungkin itu bekas teh Atau bekas permen Saya kurang tahu Dan waktu saya lihat Di dalam wadah itu Kok ada sesuatu Yang menggenang Di dalamnya Lalu saya lihat Saya dekati Saya cek Ternyata itu foto Kami bertiga sodara Anak-anaknya Vincent, Victor, dan Chris Dan direndam apa? Two men Tujuh elemen sodara Saya shock Saya kaget Apakah kami Semengerikan ini Sampai harus direndam Two men Dan seringkali Saya melihat juga Ada sebuah speaker mini Itu dinyalain terus Isinya audio Bible Dan pujian penyembahan Mungkin ini buat sodara Aneh ya Dan lucu Tapi percayalah sodara Semua tindakan iman Semua doa kita Itu besar Kuasanya Amin sodara Dan dari hal itu Singkat cerita Waktu sudah semakin mepet Saya harus segera Mendaftar ujian Skripsi Atau ujian Sidang Skripsi Padahal Kondisi saya Saat itu Skripsinya masih Abstrak Dan belum berbentuk Kalau sodara yang pernah kuliah Sodara yang saat ini Masih kuliah Tahu ya Semengerikan apa Sudah harus daftar Ujian skripsi Tapi iskrinya masih Abstrak Masih belum berbentuk Dan suatu sore Tiba-tiba Tuhan gerakan saya Mengikuti sebuah ibadah Saya ikut saja Karena saya sudah Sejujurnya tidak punya harapan Saya tidak tahu harus bagaimana Dan anehnya sodara Di ibadah hari itu Tiba-tiba pendeta Yang berkotbah saat itu Di tengah-tengah kotbah Atau saya Agak lupa ya Mungkin akhir kotbah Beliau itu tiba-tiba Berkata seperti ini Ayo semua Engkau mahasiswa-mahasiswa Yang skripsinya Belum selesai Hari ini datang Sama Tuhan Saya sejujurnya Kaget sodara Kayak kesambar petir Padahal ini tidak pernah terjadi Seingat saya Belum pernah Beliau mendoakan Untuk mahasiswa-mahasiswa Yang skripsinya Belum selesai Tapi saya tahu Hari itu Roh Tuhan Mau berperkara Dalam hidup saya Dan di titik itu Saya hanya bisa apa Saya hanya bisa angkat tangan Tuhan Tolong Saya Dan hari itu Saya tahu Roh Kudus Menjamah saya Ada sesuatu yang Berubah di dalam hati saya Hari itu Saya yang tidak tahu Harus bagaimana Rasanya Seperti di padang gurun Saya gak punya harapan Saya kering Saya seperti orang Kehausan Gak mengerti Harus bagaimana Hari itu Saya hanya berkata Tuhan Tolong aku Ampuni aku Tuhan Ampuni semua Ketidak seriusanku Ampuni semua Ketidak fokusanku Ampuni aku Yang buang-buang Waktu Tuhan Dan saya hanya bilang Tuhan Tolong Tuhan Tolong Tuhan Tolong Tuhan Dan pertobatan pun terjadi Hari itu Dan hanya Karena kasih Allah Yang begitu besar Bagi saya Setelah hari itu Tiba-tiba Tuhan itu Membukakan pikiran saya Saudara Dan memberikan semangat Di dalam jiwa saya Saya merasakan Rasanya kok Ini jadi kuat ya Kayak saya bisa kok Ngerjain skripsi Saya bisa kok Selesaikan Dan hari itu Saudara tahu Ini tapi jangan Dicontoh ya Saudara Ini contoh yang Sangat buruk Skripsi yang Harusnya diselesaikan Minimal dua semester Atau bahkan lebih Kalau saudara yang pernah kuliah Saudara yang sekarang Skripsi Saya mengerjakan Skripsi saya Saya selesaikan Papa-mamah Jangan kaget ya Ini sudah berlalu Kok sudah lulus kan Saya mengerjakan Skripsi saya Dalam waktu Tiga hari Saudara Tiga hari saja Tidak untuk dicontoh Sangat tidak boleh Tapi ini adalah Roh Tuhan yang bekerja Ini adalah Roh Tuhan yang mengubahkan Padang gurun Di dalam saya Dan setelah saya Pertobat Saya mengalami Tuhan membuktikan Dan perlihatkan Kuasanya dalam hidup saya Belum berhenti Sampai disitu Saudara Waktu saya Tiga hari proses Mengerjakan itu Sejujurnya Saya itu gak tahu Harus ngambil Data penelitian saya Dari mana Dan sekali lagi Roh Tuhan Membukakan pikiran saya Tuhan bilang Begini Kamu kan Sastra Inggris Alkitab itu Adalah literature Alkitab itu Adalah sastra Kamu bisa Ambil bahannya Dari sana Saya bingung Tuhan suruh Kod Bapak suruh Bikin skripsi Lalu saya Lalu saya Tanya lagi Tuhan bagaimana Tiba-tiba Tuhan Bukakan kitab Amsal Saudara Kalau Ini sekedar Cerita ya Mama saya Itu dari kecil Selalu bilang Baca Amsal setiap hari Satu sampai 31 Itu buat Satu bulan Supaya kamu itu Pinter Supaya kamu itu Pinter Dan ternyata Itu terpakai loh Saudara Itu besar Kuasanya loh Akhirnya saya Ambil Data penelitian saya Itu dari kitab Amsal Dan ternyata Firman Tuhan itu Terbukti Benar Kuasanya Saya percaya Itu mengubahkan Hidup saya Dan menyelesaikan Setiap permasalahan saya Lalu setelah Akhirnya Saya ini lulus Dengan anugerah Tuhan Bahkan saya Beri Tuhan Kesempatan Saya bisa ikut Wisuda Dan akhirnya Setelah saya lulus itu Munculah Sebuah masalah Baru Saudara Saudara bisa tebak Kira-kira apa Betul sekali Luar biasa Ibu In Terima kasih Munculah masalah baru Pekerjaan Seperti Anak muda pada umumnya Ya Saudara Sawang-sinawang Sama hidup orang lain Saya itu bilang Sama Tuhan Tuhan Terus sekarang Saya harus kerja apa Sudah modal S1 Terus sekarang Kerja apa Tuhan Tak lihat kanan kiriku Kok sudah jadi orang semua Sudah sukses Semua Aku pie Tuhan Jangan tinggali aku Tuhan Saya bilang Tuhan Gimana Dan saat itu Saya belum mengerti Rencana Atau tujuan Panggilan Tuhan Dalam hidup saya Saya terus bergumul Setiap hari Selama tiga bulan itu Dan akhirnya Roh Kudus Menjama hati saya lagi Suatu sore Saya sedang berdoa Mungkin dengan Kata-kata yang Tidak seindah Saat deklarasi Hanya sekedar Tuhan Tolong Pie Tuhan Dan tiba-tiba Roh Kudusanya bilang Jadilah tenang nak Berdoa Sungguh-sungguh Jadilah tenang Dan berdoa Dan tiba-tiba Muncul di dalam hati saya Sebuah Alunan doa Yang berkata Seperti ini Tuhan Aku serahkan Hidupku Kedalam tanganmu Bawa aku Masuk dalam Rencanamu Tuhan Hanya doa yang Seperti itu Saudara Saya hanya bilang Tuhan aku berserah Aku sekali lagi Menyerahkan Seluruh Kehidupanku Tuhan Aku gak bisa Sendiri Kalau mau pakai Kekuatanku Kekuatanku Sangat terbatas Tuhan Pakai kepintaranku Kepintaranku Terbatas Tuhan Aku gak bisa Tuhan Dan saya hanya bilang Tuhan I surrender all to you I surrender all to you Bawa aku masuk Rencanamu Tuhan Dan sekali lagi Saudara Tuhan nyatakan Kuasanya Hanya dalam Tiga bulan Tiba-tiba Tuhan Bukakan saya Pekerjaan Sebagai Penterjemah Atau Interpreter Hamba Tuhan Dari luar negeri Beri tepuk tangan Bagi Tuhan Saudara Dan pekerjaan ini Yang saya sangat Suka adalah Saya bukan hanya Sekedar bekerja Tapi saya juga Yang terutama adalah Melayani Tuhan Saya gak hanya Sekedar bekerja Sebagai penerjemah Tidak seperti Bekerja Di perusahaan Tapi saya bisa Melayani Tuhan Bahkan Tuhan Kasih saya Anugerah Saya bisa Belajar banyak Dari kehidupan Hamba-hamba Tuhan Yang datang Mereka punya Kehidupan doa Yang begitu kuat Sehingga Tuhan nyatakan Kuasanya Tuhan nyatakan Rohnya Di dalam pelayanan mereka Saya juga Diberi Tuhan Kesempatan Bertemu dengan Om-om Dan tante-tante Yang punya Persekutuan Yang punya gereja Saya melihat bagaimana Mereka mengabdikan diri Memberi diri Untuk melayani Tuhan Untuk kerajaan Tuhan Dan itu jadi Kekuatan Itu jadi Kesaksian yang Mengubahkan hidup saya Saudara Dan Seperti Saya mau saksikan Saudara Seminggu yang lalu Saya menerjemahkan Seorang Hamba Tuhan Dari India Kami full Pelayanan Selama satu minggu Dan saya Menyaksikan Kuasa Tuhan Dinyatakan Luar biasa Saudara Yang buta Melihat Yang lumpuh Berjalan Kalau ada beberapa Tim yang dari Semarang Pasti Saudara Menyaksikan Juga dengan Mata kepala Saudara Sendiri Semua yang Lumpuh Itu Saudara Berjalan Yang buta Itu melihat Yang tuli Itu mendengar Dan saya Saksikan itu Dengan Kedua mata Kepala saya Sendiri Saudara Dan tidak Hanya disitu Saudara Tuhan itu Kasih saya Kesempatan Juga Untuk Ikut Mendoakan Orang-orang Yang sakit Itu Beri tepuk tangan Bagi Tuhan Saudara Jadi Kalau saya Bisa bilang Ini paket Lengkap All in one Tuhan Kasih saya Pekerjaan Tuhan Kasih saya Pelayanan Tuhan Kasih saya Praktek Langsung Firman Tuhan Mendoakan Yang sakit Saudara Beri kemuliaan Bagi Tuhan Dan Bonusnya lagi Tuhan Kasih apa Bekal ilmu Studi saya Kuliah saya Yang membutuhkan Waktu cukup lama Itu tidak terbuang Sia-sia Semua bekal Sasta Inggris Terpakai Di penterjemah Semua Yang saya Belajari Selama berapa Tahun itu Yang ruwet-ruwet Itu Ternyata Bermanfaat Saudara Dan Belum berhenti Sampai disitu Tuhan pun Memberkati Usaha saya Saudara Sejak tahun 2018 Saya itu Merintis Online shop Clothing atau Aperl Dan juga Konveksi Sebenarnya Tahun lalu Saya sudah Sempat Rencana Mau tutup Karena Satu dua Hal Dalam Bisnis saya Tapi dalam Tiga bulan Itu pun Tuhan Menunjukkan Tuhan Mempertahankan Dan Memberkati Usaha Saya Bahkan Kalau saya Bisa bilang Sekarang Tuhan Membuat Usaha Saya itu Menghasilkan Buah-buah Yang lebih Banyak Lagi Lebih Besar Lagi Beri Kemuliaan Bagi Tuhan Saudara Jadi Sebagai Konklusinya Saya Bisa Bilang Saya Sadar Saya Tahu Seribu Persen Manusia Manusia Saya Berkata Bahwa Ini Semua Terjadi Bukan Karena Grace Ivan Ini Terjadi Bukan Karena Saya Hebat Bukan Karena Saya Pintar Tapi Semua Karena Tuhan Karena Rohnya Karena Tuhan Rindu Untuk Membawa Kita Masuk Dalam Panggilannya Amin Saudara Tuhan Rindu Setiap Kita Masuk Dalam Tujuan Dan Rencana Yang Tuhan Tetapkan Jadi Hari Ini Saudara Sebelum Saya Selesai Dan Saya Berikan Ke kakak Saya Beberapa Hari Yang Lalu Saat Saya Mempersiapkan Sharing Untuk Hari Ini Tuhan Itu Ingatkan Sebuah Ayat Firman Tuhan Yang Saya Baca Waktu Saya Masih SD Jadi Dulu Di rumah Kami Sebelum Direnovasi Sebelum Dibangun Itu Mama Saya Punya Ruang Doa Itu Diloteng Saudara Diloteng Paling Atas Atepnya Tidak Terlalu Tinggi Dan Disitu Mama Saya Menjadikan Loteng Itu Sebagai Ruang Doa Dan Yang Ajaib Tidak Hanya Sekedar Ruang Doa Tapi Sekeliling Dinding Itu Mama Saya Tempelin Kertas HVS Yang Bergaris Ditulis Firman Tuhan Ayat Rema Itu Sekeliling Jadi Waktu Kecil Saya Sudah Belajar Doling Ternyata Saya Keliling Saya Bacain Firman Tuh Dan Saya Ingat Sekali Ada Satu Firman Tuhan Yang Menyala Seperti Sinar Yang Terang Sekali Saat Itu Firman Tuhan Ini Di Dalam Filipi 3 Ayat 13 Sampai 14 Kalau Saudara Membawa Alkitab Boleh Dibuka Atau Bisa Ditampilkan Filipi 3 Ayat 13 Sampai Dengan Yang 14 Kita Akan Baca Bersama Saudara Biar Firman Tuhan Ini Menjadi Kebenaran Yang Akan Memerdekakan Setiap Kita Yang Percaya Boleh Ditampilkan Filipi 3 Ayat 13 Dan 14 1 2 3 Tetapi Ini Yang Kulakukan Aku Melupakan Apa Yang Telah Di Belakangku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Di Hadapanku Dan Berlari Lari Kepada Tujuan Untuk Memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Yang Percaya Kata Ket Amen Saudara Saya bisa Dengan Yakin Berkata Bahwa Tidak Ada Yang Terlalu Terpuruk Bagi Tuhan Amen Tuhan Bisa Ubah Semua Kegagalan Kita Jadi Keberhasilan Dan Kemenangan Kalau Hari Ini Engkau Berpikir Mungkin Ada Saudara Yang Datang Dan Saudara Membawa Begitu Banyak Permasalahan Sepertinya Sudah Tidak Ada Harapan Lagi Mungkin Kau Bilang Tuhan Aku Gak Tahu Bagaimana Besok Membayar Cicilanku Aku Gak Tahu Bagaimana Membayar Kontrakanku Aku Gak Tahu Bagaimana Membayar Uang Sekolah Anakku Mungkin Kau Datang Dengan Begitu Banyak Beban Berat Dan Mungkin Saudara Ada Kau Yang Merasakan Tuhan Aku Tidak Bisa Mendengar Suaramu Akhir Akhir Ini Itu Seperti Karena Terlalu Terbiasa Dengan Semua Hal Masalah Dan Problem Tapi Hari Ini Tuhan Mau Bilang Setiap Kali Kau Merasa Tidak Ada Harapan Tidak Tau Bagaimana Menghadapi Persoalan Mu Rasanya Engkau 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 Sanggup Lagi Jawabannya Hanya Satu Saudara Engkau Hanya Perlu Datang Kepada Yesus Amen Kau Hanya Butuh Rohnya Roh Kudus Roh Tuhan Itu Sendiri Yang Akan Mengubahkan Setiap Kita Boleh Saya Minta Saudara Semua Angkat Tangan Saat Ini Tuhan Engkau Lihat Setiap Tangan Yang Terangkat Hari Ini Kami Mau Tuhan Masuk Di Dalam Panggilan Mu Kami Mau Masuk Di Dalam Rencana Dan Tujuan Mu Dalam Hidup Kami Dan Hari Ini Kami Percaya Kami Terima Perjanjian Padang Gurun Menjadi Kebun Buah Buahan Kami Terima Kebenaran Yang Merekah Ditumbuhkan Dalam Hidup Kami Dan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Hari Ini Roh Tuhan Dicurahkan Atas Setiap Kehidupan Kami Tidak Ada Lagi Kegalan Tidak Ada Lagi Kekurangan Tidak Ada Lagi Kuasa Dan Pekerjaan Iblis Dalam Hidup Kami Kami Semua Dimeterahkan Dengan Darah Tuhan Yesus Kristus Dan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Semua Yang Percaya Katakan Amin